Aparat kepolisian Polres Cilacap, Jawa Tengah meringkus pelaku pencabulan terhadap 26 anak yang masih duduk di bangku SMP. Modus dalam menjerat korbannya, pelaku memberikan wifi gratis untuk bermain game online dan diajak nonton film porno. Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cilacap, Jawa Tengah meringkus siayan Eko Suriana karena telah melakukan sodomi dan pencabulan terhadap puluhan anak pelajar. Duda berusia 34 tahun warga desa benar kecamatan Majenang Cilacap ditangkap di rumahnya usai polisi mendapatkan laporan dari orang tua korban. Polisinya menangkap pelaku mengamankan berbagai barang bukti diantaranya laptop, alat kontrasepsi kemudian obat pelumas modem wifi serta sejumlah pakaian. Kasus ini terungkap saat pihak sekolah dan orang tua korban curiga dengan perubahan tiga laku para korban yang menjadi pendiam dan sering membolos. Berdasarkan pemeriksaan polisi pelaku telah menyodomi dan mencabul 26 korban. Usai melakukan aksi bejatnya pelaku memberikan uang sebesar 50 ribu rupiah agar korban tidak bercerita. Semua korban laki-laki semuanya. Satu sekolah atau mereka tetanggaan satu sekolah. Jadi karena rumah pelaku dekat dengan salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Cilacap dan hampir semuanya korban satu sekolah. Makanya kami dari pihak kepolisian lebih mudah mendapatkan informasi para korban dari beberapa informasi dari guru termasuk dari rekan-rekan korban.